Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani, melaporkan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Salah satunya Presiden menyetujui pembebasan IMEHP milik pekerja migran Indonesia. Dalam ratas tersebut, Joko Widodo setuju soal pembebasan IMEHP milik PMI ketika tiba di tanah air. Menurutnya, selama ini kendalanya terletak pada IMEHP yang harus diubah, sementara biayanya sangat tinggi. Selain itu, Benny mengatakan dalam ratas pihaknya juga membahas barang pengiriman milik pekerja migran. Sejalan dengan itu, pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Benny mendorong agar aturan ini harus disetujui serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Yang kedua, Presiden setuju terkait pembebasan IMEHP milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di tanah air. Nah, kendala pekerja migran tiba di tanah air kan itu berurusan dengan IMEHP yang harus dirubah kemudian juga berbiaya sangat tinggi. Presiden juga setuju khusus untuk PMI dibebaskan untuk IMEHP milik pekerja migran Indonesia. Terima kasih.